Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Left review kita guys Semoga gak telat lah kontennya Dari kemarin left-left terus Gameplay sekarang review tau ya Ini mau Review gembok 2024 2025 Summer Summer Revisi 0 Yang paling terbaru Kita langsung saja masuk Buka gamenya Kalian yang mau tanya-tanya tim Langsung gas Weh tak reviewnya nanti ya Startnya kita cek bareng-bareng Kita left review dulu Capek main terus Sambil bikin konten ya Ada bro mic Siapa nama bro aneh banget Sama Aku sobari Newcastle Yuk digas Mari bantu PS nya guys Kita review satu-satu Tim Di gemboknya Nah ini Kita sudah masuk di gamenya kali ini Loading dulu Sabar guys ya Kita Mas Tak gantiin left Mas mandu Lah gantiin left Lo bro Situ sebar Aku Gak kontennya mas Review team Ini Udah sempet review Udah sempet review Sekalian Left Sekalian record Daripada aku Bikin konten Gak tau klub mana Yang di konten Mending kita Left tiktok Sambil review Ada request yang pertama Newcastle guys Dicek Startnya Newcastle Yuk mari dicek Marki cek Markita cek bro Tim pertama Newcastle Newcastle Kayak gimana Kira-kira Digembok Yang kedua Apa ini Langsung aja Newcastle sama Arsenal Gas Sek bro Mau direview dulu Ini tiba-tiba Di update yang terbaru Arsenal Bisa-bisanya Bintang 5 Forwardnya 86 Midfieldernya 87 Defense 83 Defense Tetep kurang Arsenal Mungkin Kemasukan Skirting Skirting Siapa kan Sterling Kita review Arsenal Sama Tottenham Sik Masuk Gameplan Siapa Ini Yang mau Dicek Kita Kita Coba Ngecek Stryker Stryker Dulu Ya Kita Pasang 3 Stryker Pasang 3 Stryker Terus Di ability Dulu Dan The best Performanya The best Lineup Siapa Disini Oh C Wilson Wilson Hahaha Kampus Agak Ini Gara-gara Namanya Full Kita Coba Cek Startnya Sama-sama Goal Poacher Gameplenya Sama Sini Posisinya Isak Bisa Ngelebar Wilson Emang Real Poacher Teg Teg Pro Pro Se Bagusan Wilson Ya Isak Lebih Enteng Mungkin Buat Lari Buat Dribble Explosive Nya Juga Tinggi Wilson Terus Formnya Sama Stamina Agak Kurang Wilson Skillnya Wuh Isak Full Skill Bro Scissor Cardbian Entrant Heading Heal Trick Heal Trick Yang Gata Heal Trick Bagil Bagilan Bro Kalian Kalau Umpannya Pemainnya Gak Ada Heal Trick Jangan Umpan Melotak Melotak Nanti Gak Nyampe Umpan Malaysia Lebih Ada Dukungan Dari Wasid Kalau Ada Fiscal Kontak Jatuh Track Trackback Tentu Mundur Ke Belakang Ini Seharusnya Yang Ada Trackback Isak Stamina Banyakan Isak Trackback Malah Di Wilson Flip Flap S S S S S S Bruno Guimaraes Munda Ake Mas Bruno Guimaraes DMF Didu Karo DMF Kreatif Playmaker Sama Anchorman Satunya Tipikal Menyerang Satunya Tipikal Bertahan Ini Pilih Salah Satu Kalian Kalau Mau Pasang Pivot Ya Kalau Bruno Guimaraes Berarti Mending CMF Lopase 91 Place Kicking Set Piss Corner Free Kicking Maksudnya Kalau Kalian Lihat Place Kicking Sampai 90 Berarti Nanti Dia Kalau Kalian Mencet Set Piss Strategi Tinggi Nilainya Sama 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 Bro Sos 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 Sandro Tonali Sama Masih 4 Setengah Ada Yang Diner Ini Bruno Gemara Coba DC Mbak Coba Lumala Bagusan DMF Yang Ini Benar-benar Pivot Ya Saya Ada Antoni Gordon Barnes Masih Sama Berarti Gordon Masih Sama Bro Gila Statnya 93 91 Nenteng Banget Trackback Buat Apa Bang Trackback Buat Mundur Kebelakang Bantu Serangan Bantu Bertahan Kurang Lebihnya Gabriel Jesus Nair Ratingnya Main Kita Review Dulu Kembawanya Bro Aku Mau Bikin Content Review Dulu Baru Berapa Ini Baru 5 Menitan Sabar Waduh Terus Aku Gimana Ini Ngecek Arsenal Waduh Masih Di Mark Setting Kalau Ngecek Arsenal Siapa Dulu Ini Harusnya 2 Stick Ini 2 Stick Enak New Castle Down Arsenal Sama Siapa Sekarang Ya Mesti 2 Stick Ini Biar Sering Satu Gampang Dilihat Daripada Aku Mesti TM Mesti Mark Setting Kelamaan Florentina Bang Arsenal Sama Siapa Florentina Kalau Pakai Dribbling Apa Tri Kekang Si Satu Ini Arsenal Ya Ini Berarti Inggris Dulu Inggris Dulu Bro Eh Lokaston Vila Arsenal Bro Arsenal Inggris Dulu Siapa Dulu Tottenham Kita Tottenham Tottenham Masih 4,5 Kalah Bro Sama Arsenal Arsenal 5 Arsenal Dulu Kalau Di Ability Yang Masuk CF Gapsus Raheem Sterling Memang Natural Di Sayap Raheem Dulu Bro Ini Pemain Barunya Kita Masukkan Dulu Prolific Winger Sama Target Target Ternyata Gapsus Speednya Turun Sterling Sterling Speednya Turun Cuman Explosive Sama Strength On The Ball Masih Tinggi Kalau Mau Gocek Giri Dribbling Dribbling Yang Dilihat Dribbling Strength On The Ball Sama Physical Contact Fiscal Contact Misalkan Dribbling Salah Nekuk Nanti Ada Tabrakan Masih Aman Bolanya Enggak Oleng Bolanya Kalau Explosive Pergerakan Tanpa Bora Strength On The Ball Jelas Gimana Caranya Dia Masih Bertahan Kontrol Bulanya Dribble Kombinasinya Sama Strength On The Ball Orang Kalau Enggak Ada Strength On The Ball Dribble Lari Masih Mikir Kontrol Bulanya Lemot Kalau Speed Speed Menyesuaikan Explosive Pergerakan Termas Bola Terus Buka Isaka Ini sama Buka Isaka Gimana ini Hai emang kalah sih kalah-kalah strength on the ball nya awal Cili Saka kecil badannya Hai kalau attacking prowess naluri menyerang bro kalau kalian build up nanti dia kira-kira move-nya sesuai preset formasi kalian dia kalian pakai possession atau main quick counter fleksibel atau maintain itu yang nentu nanti attacking prowess ya kalian bilang dari tengah dia mau mau kemana itu attack yang berapa jadi dia punya otak untuk nyerangnya ini aku manajernya minta kita main fleksibel berarti kalau ada ruang kosong masuk asakan nanti mikir ke kanan ke kiri apa gimana ya nah kecepatan gerai Saka yang menentukan tuh explosive power jadi percuma kalau nalurinya menyerang tinggi tapi enggak ada explosive power ya jalan dia bro ini aku ketengah ini kayaknya ada posisi yang bagus tapi kalau enggak ada explosive power enggak ada speed ya jalan kleno 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 macam jirotu kalau nyari posisi bagus tapi kalau kalian mainnya tempo ya kalau main cepet ya jirot kewalahan Bro enggak ada speed cuma naluri menyerang tinggi Hai skillet sekarang sisor kad bintang samalah kad bintang rata-rata prolific tuh pasti kad bintang yang nanya gocek muter-muter bukayu siapa tak ada bro namanya Mars tren ball winning gang ball winning ada apa ya ball winning ball winning itu apa ya kalau kalian 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 pernah double x kakinya ngangkang double x ya pakai double x itu tackle ya Sliding tackle oh tackle biasa itu double x double x itu ya itu kan manual tek 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 itu manual bro tipnya dua kali kan manual yang ngerebut manual kalau ball winning tanpa kalian menjadi double x kadang dia tuh mau ngecerok loh mau ngerebut bolanya loh berarti itu naluri naluri apa namanya naluri ngerebut bolanya tuh kayak gitu terus kadang kalian cuma presik tiba-tiba dia ngebodih sediar gitu terus dapat bola itu ball winning namanya bro makanya backpack yang ball winningnya tinggi tuh kalian cuma nempel aja kadang dia mau ngerebut bola man auto itu ball winning tuh nah kebalikannya kalau defensive prowess ya berarti naluri untuk bertahan bro pergerakannya William Saliba tanpa ball tanpa off the ball ya ini off the ball kalau musuh lagi nyerang kalian ngontrol decline rise nanti William Saliba bakalan gerak dimana sekiranya posisinya dia itu bagus namanya defensive prowess kalau yang menyerang bagus tuh attacking prowess kebalikan attacking prowess ya buat striker defensive prowess ya buat ini ya salibalu ini mau ngereview tim alabas ability so Hai RB nya DC bandwet sama siapa ini itu Zinchenko ya anjing namanya panjang-panjang ya siapa lagi ini bro kayak foot kayak foot lumayan lah cuman enggak tahu kenapa kayak butuh aneh taruh IMF ya ada odegat taruh striker ya ada gapsus nyeleneh ini kalau kan Pes maka Arsenal tuh jarang ada tempat buat kayak Hai sekarang kita pindah ke totem ham terdiri minta totem ham son ini mak kok 84 ya ini baru best posisinya son 89 ke siap set satu poin lagi kembap pepet kemarin nih apa yang membuat son ini semengerikan itu Hai week foot Hai week foot just itu son son kakinya apa ya Hai son kakinya kanan bro tapi week foot justnya tinggi artinya kalian enggak perlu pusing-pusing mikirin tendangannya son karena week foot just minusnya empat week foot akurasinya empat artinya kaki kanan kaki kiri ni son ini sama aja Bro Hai sama dengan start finishingnya finishing son 86 berarti kalau kalian pakai kiki kaki kiri kaki terlemahnya sound finishingnya bakalan output 86 akan pakai kalian pakai kaki kanan finishingnya bakalan output ada di 86 itu karena week foot sama week akurasinya tinggi sama-sama empat formnya tujuh form tuh penampilan kan di seluruh 90 menit ya Nah kalau filmnya empat ini biasanya di super super jangan dimainin satu full main babak kedua nanti kenceng banget dia ngelawan-ngelawan back ya dilah oleng itu enggak sengaja online kapten si trackback Malaysia sama aja sih Siti bagus nggak nanti kita review bro Hai aduh siap lagi reviewing Inggris weh ya nanti tah semua masak semua tim direview cok hai 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 sayapnya gimana saya sosok ajalah ada yang kenceng gak sih selain son Hai siapa ini pocer Richard listen standar ini bekas ini Averton ya Hai nah ini tadi malam nyetak gul hujan 91 joc speed 91 87000 86 enteng gak Kang harusnya lumayan ya karena tinggi nggak terlalu tinggi nggak enggak terlalu gede juga berat badannya cuma 73 harusnya enteng ini harusnya cuman Kang pos nggak tahu jarang kontrol eh Tottenham Hai keepernya nggak ada yang punya lopang trajectory Oh ya kita cek Hai dua keepernya Hai wapnya tiga keeper deco ada yang punya lopang kah lainnya ada bro Fraser Foster terlalu kalian mau keeper yang eh apa namanya Hai refleksnya bagus atau kalian mau keeper yang ngantar bolanya cepat kalian yang tentukan ya kalau Kang pos gini ya tetap nggak mau ngalahin tetap tetap pakai vicario coq daripada dia bisa ngantar bola cepet tapi kalau di kota Imuso nanti ini gampang jebolan ya Hai lopang trajektor itu apa Kang lopang trajektor itu kalau kalian ngeo dari keeper itu dia bisa bolanya datar terus nyadoknya nyamping ya bodoh-bodohannya itu tendangannya nyamping terus cepat ke depan bro kalau yang nggak punya lopang nanti tendangannya keras ke atas itu bagus untuk striker-striker yang tinggi enaknya kalau lopang lopang itu kalian manual atau kalian pencet R2 dia bakalan bisa lebih tinggi bolanya kayak player yang nggak ada lopang trajektori tapi kalau keeper yang memang bener-bener enggak punya lopang trajektori dia nggak bisa nyak nendang nyamping kayak yang punya lopang trajektori itu kelebihan dan kelemahannya Hai Timo Werner sekarang Timo Werner dummy runner ya tipikal shadow striker cuma buka-buka ruang harusnya eksplosifnya tinggi Hai bener kan 95 ya tanpa Kang PS lihat statnya orang dengan tipikal dummy runner itu pasti eksplosifnya tinggi bro karena dia nyari celah buka ruang kira-kira dia mau larikan kadang kalian kan kalau bawa striker atau bawa sayap misalkan kayak nyerang buka wisaka kayak dari samping terus cut inside ke tengah itu pasti nanti Timo Wernernya misalkan kita duetin sama Timo Werner ya Jel larinya itu pasti ini bro dikindil sama backmusuh dia mau goyang kemana tuh pasti ditempel sama backmusuh nah itu ada celah nanti buat buka wisaka nyoting atau ngumpan ya eh dummy runner pasti eksplosifnya tinggi apalagi ini Hai apalagi ini udah ya Hai atlanta winner Kang speed winner speednya berapa tadi lumayanlah 90 pokoknya buat buat jadi bayangan takwe kalau finishingnya berapa finishingnya jelek ya Timo Werner berarti memang eksplosif yang dimainin ya siapa lagi bro sudah ya Aston Villa Mbappi sekarang sampai nyarating berapa nanti dicek bareng-bareng Hai dan 16 menit Aston Villa Aston Villa sama siapa MU 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 City dulu weh big-big teamnya big-big teamnya big-big teamnya Hai tim-tim besar mjt besar kagis hahaha kalian yang tentukan guys ya derby Manchester kita cek ya start ya dihabilitnya dulu buset jangan pakai informasi ini kasihan huilunnya enggak masuk coba sama aja huilunnya enggak masuk Bro 81 sama 83 coba kita cek huilun sama zirke siapa ini satunya golpocer satunya target men selesai dua tahun ya Hai skillnya dulu lah coba akrobatik heel trick first time shot ini typical striker yang kita cari sebetulnya ya akrobatik kesama first time shot heel trick juga heel trick dikombinasikan sama akrobatik itu artinya posisi-posisi yang dengan dengkek-dengkek dia menghadap ke keepernya sendiri dia menghadap ke arah berlawanan aja nanti kotak kalian tuh bakal kenceng guys karena memang ada skill akrobatik berarti dia badannya itu lentur yang menyesuaikan kondisi begilnya juga dia bisa jadi ya aman arasmus huilun tuh bulat-bulat tepin posisi yang jelek-jelek pun enak bulat tinggi didukung sama akrobatik tuh enak Bro kalau posisi pas ya seolto posisi enggak pas ya bisa Scorpion ke pokoknya hoilun nih bagus finishing first time shoot juga tiga skill ini ya weh bener-bener skill pocer sini ini kalau Mbak P punya ini semua kayak nanti kita cek ya harusnya punya tiga skill utama seorang striker yang harus kalian cari ya Hai kalau Jorswa Zikseh lebih-lebih buat freestyle-freestyle-an ini ada Marsy cut behind man akrobatik first time juga cuman sayangnya enggak punya iltrik ya super sup tentu harusnya lapisnya hoilun dia Hai satunya uh kenapa ini satunya pocer satunya target man physical kontaknya 91 visit ini orang apa-apa striker 91 sekal kontaknya Hai Kang bagusan mana kelaku harusnya pakai oilun ya ya harusnya pakai oilun dulu nanti joshuanya menit 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 akhir menit wabrut dimasukkan bro Hai lebih enak gitu sekarang lot sama Garnacho kita masukkan lot sama Garnacho Hai sama-sama prolific winger satunya serba bisa tahu taruh kanan ya bagus taruh kiri ya bagus kok tahu Kang itu ada kotak-kotak aneh bro kalau antoni memang stak di kanan dia bros ngero jemput adek woi antoni posisinya di kanan Hai terus kita lihat state sisor akrobatik sama Malaysia seperti biasa antoni ya el gasing mutar-muter ya skillnya banyak SD sesuai kekaro ininya weh formnya empat bro jadi kalau kalian main antoni jangan satu itu pertandingan full ya nanti bapak kedua ganti bro kalau udah bapak kedua menit 60 ke atas form 4 tuh pasti udah capek diumpan ya kadang nggak mau ngontrol kadang nggak mau nyari posisi lari yo kalah wis pokoknya form 4 itu jelek bapak pertama berarti dia mainnya atau enggak bapak kedua tapi full sebab pertama 145 160 kalau enggak masuk di menit 60 sampai 90 itu ya eksplosif sama strength sama-sama enteng Artoni Garnajo tuh sama-sama enteng guys siapa lagi ya ini pemain baru Martis Delight sama Mas Rowy biasa lah stat-statnya gini udah biasa wuhh ada heading main mark ini kalau Mat Delight di joinetek berapa ya 87 cok ini buat lumba-lumba farpost ini nih dal-dal-dal-dal-dal ya main city yang bagus ya Pak kita cek Hai informasi Galatasaray nanti kita cek bro udah berapa menit ya ini ya baru lima belasan baru 18 masih beberapa tim lagi lah ya Hai siapa lagi bro City ini udah ini deng Savio sama Bob ya cek Savio wih Oscar Bob pocer gila ini kota aneh bro bisa kalian lihat itu full ya bener-bener main bisa saya bisa di striker Wah joss ini Oscar Bob di umur masih 21 ya enak digembleng terus sama Pep ya ini macam siapa ya ya kalau diril tuh bisa di semua posisi ya skillnya masih dua tentu dan sisor sama one touch pas lumayanlah main-main enteng Hai statnya Savio mengeri ya 91 92 ini kayak command ngontrol Savio kayak ngontrol command bro ini kayak ngontrol command serius kalah strength on the ball sama physical contact kalau sama Mbappe kalah ya Hai macam ngontrol command lah Savio tuh plek ketip plek kontrol command ada cutband juga ada di winger juga kocet curler outside curler apa kan Trivela itu bro outside curler itu Trivela auto dia Hai formnya lima lumayan lah daripada antoni empat cok stamina kecil yes memang enggak kalau main full ya berat kau kecuali kalian udah menang posisi ya posisi kemenang skor nggak usah diganti kalau butuh serangan tambahan kalian kalah skor lapisi ada Foden dan doku usara no no debat Winger City itu Hai Winger City no debat ya spokoi ini stat-stat bagus semua ada Marse ada spokoi stat bagus semua kalau Winger City ya enggak begitu turun sekarang haliannya kira-kira berapa fuck in the box sekarang ya enggak tahu dulu kayaknya kok pocer kok sekarang fuck in the box pokoknya dublek di area kotak penalti ya guys ada flip-flop heading jelas nah ini sama bro heading akrobatik sama Hiltic sama first time shot ini bener-bener striker yang kita cari ya macam Rasmus Wailun tadi tiga skill ini yang kita cari bro tambahan heading lagi makanya elen tuh spokoi nekno ngarep ya udah masuk bok fuck in the box udah masuk areanya elen enggak usah mikir bro koden kota caranya kota bantepi kang sanggir polno kotamu finishnya 94 negang PS ini selisih satu angka sama Lewandowski elah sama erikin bro atau ini ya teking profesi tinggi elan 95 no sanggir diumpan rengalan weh Nawes masuk area elen diumpan rengalan kota paling enak enggak iku bro sewasa aneh-aneh jamnya ya enggak perlu tinggi-tinggi yong durer akaruan eh kalian 194 merong meter bro mesak lawang ya Hai alane masuk rumahmu nunduk ya stamina tega fome 4 sayangnya ya seperti biasa bapak kedua udah loyo walan tuh maksimal kenapa kalian dibawa pertama Hai wikbud usenya satu kes ini enggak enaknya pakai elen ya wikbud usenya satu berarti kalau posisi-posisi yang agak berat untuk di kaki kanan dia enggak bakalan maksa kaki kanan-kanan bro dipaksa pakai kaki kiri kalau kalian nyerangnya dari atas misalkan ya bahwa pertama kalian nyerang dari atas itu spokoi di posisi-posisi yang harusnya dia pakai kaki kanan enggak bakalan dipakai kaki kanannya bro dipaksa kayak kaki pakai kaki kiri pokoknya ya karena pokoknya dia enggak banyak orang iso nyaduk nanti kaki kiri elen tuh mau ketendangannya kenceng on target berarti kalian harus memposisikan elen nendang pakai kiri wes tips buat yang pegang siti ya kenain strongfoot kayak kiri nih elenus aincer pojok weh kota-kota standar-standar semak enak melbu bro Insya Allah Hai halen es ngono kayak Hai daya spesial dari citywelen yosiku siapa lagi nih biksinya udah Galatasaray Kang Liverpool Napoli bro yowes Liverpool karo Galatasaray weh Hai Liverpool segala seri di order European ya disini ada Celtic juga besiktas Hai Venerbahce dan Galatasaray sama-sama 8 eh dipet ini strike nilainya berapa ya 85 reng forwardnya 85 midfieldernya 83 defensifnya 84 tetep enakan Liverpool kemana-mananya ya statnya lengkap bro ini jumlah banget belakangnya weh 78 jumlah banget Hai tajak ya Liverpool dengan empat tiga tiganya nih yang kita highlight harusnya Federico Ciesa main baru prolific winger kaki kanan skillnya Caesar Malaysia support sup sama fighting spirit fighting spirit sebetulnya enggak cuma kalau kalian pas posisi kalah ya misalkan di in gamenya Ciesa ini kalau staminanya habis berlaku juga di dua saat di PES 21 kalau Ciesa staminanya habis kalian suruh lari pakai L3 ya pakai L suruh lari dia tetep bisa lari bro karena ada fighting spiritnya semangatnya ada meskipun staminanya habis itu masih masih lari ya beda sama kodigakpo ini kodigakpo enggak ada fighting spirit kalau suluh lari jalan bro staminanya habis ya semuanya aku kayak nunggu estong ya nunggu becak nunggu grab itu bedanya fighting spirit sama enggak fighting spirit yang satunya mau lari satunya jalan ditempat kalau staminanya habis karena enggak ada fighting spiritnya formnya bagus ya ini meskipun skill super sup tampil dari awal aman Ciesa eksplosif tinggi strength on the ball nya tinggi speednya 88 dribblinya 88 jelas pemain enteng banget tipikal enteng nih main Ciesa salah di terbaiknya mana ya Stryker berapa dia Stryker berapa coba 86 jadi winger 8 tetep jadi winger ternyata ya SS jadi berapa SS SS jadi 85 berarti memang strike nah standarnya 87 ya setelah terbaiknya ada di winger finishingnya berapa 91 guys Swerve nya 83 Swerve placing bro Swerve 83 ini mending dikotak AI biasa winger ngincar bojok-bojok atau sudah ternyata 89 89 87 lumayan lah salah menang di attacking prowess sama finishing salah ini Hai skillnya ya standar aja formnya gimana harusnya full ya lima juga coba udah mulai menemani injury resistance ya enggak enggak begitu ngaruh lah karena kita kalau main di pleno itu injurinya on off bro jadi kalau dia mau di sledding sampai 10 kali enggak bakalan cedera ya kecuali di on kan seleding tiga kali kayaknya sudah palang merah ya palang PMI logonya minta diganti stamina nyaman Hai harusnya ada satu bro lapisnya watar industri van siapa itu kayaknya dipinjamkan itu kenceng banget kita enggak bisa review nih enggak tahu dipinjamkan kemana dia cok Hai nyungis 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 darwin nyungis ya manusia mahalnya setidaknya gimana eksplosifnya 90 ya kalian kalau main UNES bisa jadi striker bisa jadi LWF ya tapi skillnya pocernya cuma aktif DJF sama SS nggak kayak Bob tadi ya Bob itu itu punya skill pocernya bisa ditempatkan di semua posisi flip-flap heading first time shoot eh sepoknya heading first time shoot penting bro fighting spirit joss kalau yang ini kalian yang kalau masih bertanya komplain style berarti kalau lagi komputer yang mainin bro speeding belut berarti kalau kalian ke mununis ya lari terus nanti sama longranger play samplacing nyaduk gitu Hai semuanya 89 Nunes ini enggak apa ya kalah sama Gakpo sih dia kalahnya dimana cok lebih Gakpo menang di skill ya lebih skillful mainnya posisinya Yusama Hai enggak tahu kenapa ya harusnya itu bagusan Nunes loh em kalah di skill makanya kalau kampus ditanya kalau mau Liverpool enak mana tengah ya kalau kalian mau nyekal nyekil player yang skillful ya Gakpo tapi kalian yang mau enteng enteng dampak gerakannya bagus tetap ada di jayu nyonyes ya Sekarang kita pindah ke Gala Roma Juppe Bang kebapest terbaru udah ada Mas ini kita review bro ini konten review guys konten review sore ini menekal nge-review gembok terbaru 2024-2025 Hai main yang terbaru main yang digetakan bakalan kayak setara sama mbape dan halang kesnya dengan skill pocernya es kota aline ngarep orang-orang yang dinti flip-flap heading akrobatik first-time track-back track-back enggak usah harusnya Hai sepokoi baguslah osimen itu enggak usah ditanyain kalau di depan pasti juas ya meskipun finishing 84 kalian gak usah khawatir shootingnya bro kalau shooting tuh diapalin ya kicking power 81 berarti powernya mesti banyakin sedikit bro ini kurang kenceng shootingan osimen nih cuman ya memang larinya ngiprit osimen tuh enggak tahu kenapa ya dengan badan yang gede tapi larinya hanya ngiprit bro jampingnya juga tinggi osimen tuh nyerang atas nyerang bawah siap lah ya cuman ini turun banyak ini osimen enggak tahu kenapa harusnya tuh eksplosifnya masih tinggi finishingnya juga harusnya tinggi melempum apa ya di Napoli ya osimen di Napoli melempum gas atau gimana gas kok turun banyak ini 85 ini bukan osimen yang kita dulu kenal ya apa gara-gara maskernya dibuka sih rekom undetting penyerang tiga full kencang kayak Siti Mas CC ini kita selesaikan dulu lapisnya simen ada bad suai kurang ini jelas eh kok endeng speednya kurang 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 berjuang kurang Hai siap aja coba cek Hai as wuuh surfer flashing-nya bro apa sih aku terkenal dengan flashing-nya ya kok sampai di 91 sama gembok kelas-kelas-kelas nggak ada yang spesial sih Galatasaray belakangnya ya 78 guys apa yang mau kalian cari di 78 sosok aja lah ini nggak ada yang spesial pindah lagi ke tim apa ini kita Hai Galatasaray sudah Liverpool sudah Celtic ya ini Celtic banyak yang Kang Celtic Kang Celtic Kang Kang Celtic Kang Celtic Kang enggak di konten review enggak di konten gameplay di request Hai Celtic sama Madrid Hai Madrid yo ya set sama Madrid Madrid nanti habis ini weh tak review seri A dulu Madrid nanti diduetkan sama anu LL klasiko asya nanti Hai Pak Shanghai Allah gimana ya berkali-kali menyemal Atalanta dulu ya Atalanta dulu habis ini seri A seri A nanti ccc coba Atalanta bro konten review kali ini wuuh informasi cemara cemoro ngaceng hai 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 waktu kojo semodel ngini jawab udah ngusin ini weh Hai seternya siapa ya pus nama negerodok aneh-aneh kira ikiwe skamaka tas apa sih gisi ya skamaka ya target men strong punya lapa sesuanya kaki kanan Marsi ini enteng lah enteng 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 harusnya enteng ya enteng gimana enggak buat lari-larian nggak bisa lari-larian yang main tuh harusnya lho Hai mana bro ini main sayap dulu anda laku ini apa ya Oh iyalah Ademola Lukman biasanya Alukman Gembo ini menipu namanya panjang enggak tahu nama depan ini kita ya bro ada Marsi Malaysia di asisor super sahabat Lukman ini jossi 89 dan 91 drible 87 pemain terenteng di ini ya di Atalanta kalau kalian main enggak pakai Lukman yawis mending gak usah enggak Atalanta bro Fome 61 pertandingan full digas weh stamina nih LR masalah Hai Zaniolo sekarang Zaniolo ada Marsi kayak ya ada Marsi ini kayak nya pokok bahwa Zaniolo Pogba 12-12-12 agak berat tapi skillful Hai lo pas sama lo pasnya tak yang bagus yang enggak ada lo tepas kicking power 89 Geng ngotak kita tenang-tenang long rest harusnya ada enggak ada bau enggak ada ternyata akrobatic finish illtric wantes pas serba bisa sih multitallend multi talent yang spesial itu gua dadu coba ya gua dadu di nerf ya marse nya masih ada katben masih ada ada skill namanya wait pass guys harusnya lofted pass nya tinggi cuma 8-4 ya wos ya 3 skill ya bro sosok aja ya nih tapi enteng mesti diwajib dipake kombinasinya ya gini harusnya bro kanan kiri ini juan sama lukman, zeniolo nya amf nanti enak satu lagi strike race apa yang jelek-jelek ini amf malah karena lebihnya gitu lah kita udah celtic ya biar mempersempit waktunya ini yang paling sering direct ini ada duo, kalau gak salah trio malah bro bisa dikang base pake duo jepang ini kita set ya arsenal sudah, manchester, united sudah tadi daizen maida sama kyoko furuhashi dua-duanya pocer ya furuhashi harusnya ada trackback tuh oh gak ada trackbacknya malah daizen fighting spirit satunya lagi gak ada fighting spirit kayak gimana ya nih 92, 93, 87, 91 itu harusnya mending kalau depan tuh maida ya depannya maida weh bro meskumen sama-sama pocer kalau kalian main stackernya satu taruh maida depan bro furuhashi nya kakinya kanan coba strong footnya gimana strong foot, weak foot 3 aman lah rata berarti ya kanan-kiri bisa lah furuhashi ini kanan-kiri aman taruh kanan-kiri aman bro itu kalau menurutnya kan gue pas ya karuh kanan-kiri aman gila ini stamina nya 91 guys ya ini main 3 pertandingan pun aman ini coba kalian mau pake gigin kalian mau pake apa fluid supaya formasi yang menguras stamina ini Aizen Maida ini pengkhianatnya di bleach ya Aizen Maida ini wah cosnya 91 top bro gak habis-habis ini mukanya ya maka gila ini kayak Yakuza kayak mafia bro Aizen mafia satu lagi siapa Lil Abadha Abadha Sajimha Ho prolific 8385 gak ada lapisnya pokus apa sama aja lah ini bro coba yang nyung cun siapa ini main mana ini ayolah kurang 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 trackback kok kurang lumayan tapi berat ini harusnya gak lari-lari kok gak punya skema nyerang dribble yang gak ada lari-lari kok serang untuk ball nya juga kecil buat lapis lumayan lah ada super sungguh trackback kok lapisnya ini bro kalau kalian mau main nih Nicholas Queen masukin ke babak kedua formnya 5 stamina 76 masukin bapak kedua gantiin gini tok ini insya Allah ngorak ngerit back ini bapak kedua ini sudah kesel dia melibu sergap semangatnya bro itu sih yang spesial dari Celtic sugengriati kang halo bro apalagi nih Atlanta Celtic sudah ini ya inter sama Juve inter Juve atau apa dulu inter Juve ya inter sama Juve dulu coba nanti Lazio sama Milan kita tes si bro di ini dulu di seri A dulu ya ada Lutaro dan Marcus Turam dua-duanya sama-sama Gul Pocer tangguh dua-duanya sama Gul Pocer wih Turam 90 emang baru gak di apa namanya di Perancis gak begitu kepake aku lebih suka lebih suka pake kolo ya bro tapi kok ini the best banget ya baru gak aku gak dicek setelah lumayan lah ya just Lutaro memang tergantikan dengan form tujuhnya Lutaro jangan sampai diganti guys paksa pol lebar kayak mbape kalah menang depol pol laki pol lebar ya apa Lutaro Mertines skillnya juga sama banyak loh Mertines dilangin bro Marshaeternya ada loh Lutaro Mertines itu ada bro Marshaetern ini dilangin bro buantri kok melayu ini ini loh ada nerf kamu Mertines makanya julali nyekal nyekil ini tapi tetep ya ada skill striker yang kita cari heading acrobatic yield trick sama first time shot itu macam lunas tadi ya pokoknya tekan lu taro kotak sama juga dituram acrobatic heading first time heel trick juga 2 striker ini jangan sampai gak dipasang jangan sampai diganti juga cahano lu masih ada knuckleshoot cahano lu kasih bocoran dikit pertama yang dicari knuckleshoot cahano lu yang kedua ada di place kicking sama swerve skill knuckle dengan swerve tinggi jinget-jinget ya skill knuckle dengan swerve tinggi 80% bolanya bakalan gerak kanan kiri skill knuckle dengan swerve rendah 80% bolanya bakalan cuma kayak subasa macam Hernandez kalau kalian lihat diting yang cool Hernandez swerve nya gak ada itu bolanya bakalan naik terus turun tajem jadi dia mau horizontal kanan kiri itu susah bro memang gak ada skillnya tapi kalau jano lu rendang dua ke kanan nanti jatohnya belok ke kiri atau sebaliknya dua rendang ke kiri jatohnya belok ke kanan kalau knuckle nya aktif kalau knuckle nya gak aktif itu orang di tribun minimal lima orang jatoh kena bola kalian tuh karena memang kenceng knuckle dengan powerful masih aman benyamin pavad extra frontman extra frontman apa kan buat naik ke depan bantu serangan nih pavad terus kayak gitulah aman depannya masih aman berarti siapa bro enaknya kalau dipasang kalau pakai skema ini enaknya pakai apa berarti kalau gini coba-coba di ability yang masuk siapa ya oh miktarian ya kehilangan guardado pindah ke mana tadi lupa ke guardado masih aman lah miktarian tapi jangan buat sprint-sprint bola nyawa miktarian langsung umpan gak ada skill spesial dari miktarian apalagi juve sekarang full knuckle juve kemarin ada yang penekang juve full knuckle coba kita cek cek test biksik diktimnya kok biksik ini milik kayaknya 1 strike 2 wong udah nyaduk nyaduk balik udah bisa ngegul norak 2 gak tau yang lain dimana ya milik sama plaufik satunya target men satunya pocher akrobatik first time harusnya enakan pake milik ya pasang dua-duanya wes lebih skillful flow fix lebih kencangan flow fix kalau lari tapi enak milik kalau di area aku tak pinati ini namanya juga target main ya jadi target serangan kanan-kanan yield 80-83 aslinya sesuai bro standar lah ya standar gak ada yang istimewa kipre lopang kah defensive mana ada lopang bro aduh kipernya kurang ini 83 polpogba masih ada bro tengahnya pokus sorry kenapa tadi polpogba sama artur oh iya ini ya polpogba tapi udah gak ada polpogba ternyata masih ada itu kalau letoro sama turam lagi turun ganti siapa kang st-nya gak bisa bro dua-duanya polpogba sampai selesai jangan gak apa-apa itu terpaksa ini loh polpogba ternyata masih ada sama artur main tengah yang fokus busat keking power 90 polpogba wajib dipakai sih harusnya ini kena band kok masih ada line up-nya harus dipakai polpogba sekarang apa lagi bro udah gak ada pokba ada digemot terbaru juventus sudah apa lagi ya lever newcastle-nya sudah oh iya barca sama ini ya barca sama real madrid eh balik nyampe sini kita bakalan ngecek el klasico-nya kok sampai ketinggalan sorry ini harusnya awal-awal kita cek barca terus kita marki cek marki kita cek mari kita cek di real madrid-nya katanya kemasukan mbak p barca bakalan diobok-obok ya kira kalau dps gimana bro kita ability dulu realnya kita ability dulu ininya yamal gak masuk tapi kita paksa untuk cek kita bahas yamal sama ansufati yang satu lagi naik yang satu merangka untuk naik speednya udah jelas di heret heret ya yamal itu padahal di aslinya sebetulnya gak begitu kenceng larinya cuman gak tau kenapa dikasih speed sebelum satu di aslinya kan apa jaga bolanya bagus visinya bagus harusnya itu passingnya bagus passingnya yamal yang jadi kunci padahal kok bisa lopas sama lofted passnya itu gak dinaikin tapi kok malah speednya dinaikin ini kebal ya ini kan pas lebih setuju lopas sama lofted passnya 91 sama 93 speednya 78 explosive powernya tambahin lagi harusnya ya yamal tuh bro gimana tau saya gak masalah ini udah dikasih speed tinggi dikasih marset dikasih cut behind scissor with pass ada offset cooler wajib yamal nih trivela yoy umpan flashing yoy bisa semua kalau ansufati turun jauh mending pas dipinjemin ke inggris itu klub apa bro yang di inggris bro itu lebih bagus dikasih pocer guys ya buset dikasih pocer namanya harusnya prolific coba rafinya ya rafinya tetap enteng masih sama rafinya gak dikurangin gak ditambahin kayaknya masih 90 92 nambah dikit pulungin eksplosifnya skillnya juga masih sama dipet yang kemarin lewandowski finishnya berapa tebak bro eriken 95 eriken 95 terus highland tadi 94 kira-kira kira-kira berapa finishnya 90 ketuan salah semua ya kan aku ngiranya 95 94 lah 90 udah tua kayaknya sang predator san terminatornya ini bukan eranya lewa lagi ketolong aja dia masih ada di klub barca lumayan gak kayak Liga Arab Liga apa gitu ya loyo betul sekali bro eriken yang lagi naiknya 95 highland dinerf karena mungkin gak dapet banyak umpan ini malah 90 lumayan lah ya 90 udah bagus untuk hitungan striker yang udah umur 36 skillnya masih yang kita cari ya heading akrobatik heel trick first time shot di kotak penalty nemu lemah doski kotak langsung gak usah kakin mikir dan weak foot sama weak akurasinya juga sama 3 3 lumayan formnya 6 injury resistannya 3 ini gak kepake injuri resistannya kepake kalau di master di cup makanya kalau kalian milih tim lagi cup yang cup bener bener cup yang stamina yang jomplang ada yang mati ada yang enggak yang dihitung tuh formnya kalau formnya kecil kecil striker nanti pemainmu bakalan gampang cedera stamina bakalan jungkel percuma kalian pake command yang nilainya tinggi tapi formnya jelek giliran main cup kalian pegang bear munceng eh mati gak dipasang dipaksa dipasang tapi stamina nya jedak merah ini percuma statnya gak kepake semua makanya milih tim kayak gitu mainnya pleno samanya normal semua gavi sama pedri coba kita cek masih ada marsenya masih enteng whole player sama kreatif playmaker pedri kreatif playmaker coba yowes awas kok ada skill kreatif playmaker lopasnya kok di bawah 85 tak suruh ngulang gembuk kreatif playmaker tuh lopasnya harusnya tinggi-tinggi ini kalau kalian macam bawa pedri di segitiga R2 langsung kelewando skip bagus kalian gak perlu mikir kadang ke kanan kadang ke kiri sesuai memanjakan posisinya lewando skip ulmu yuk coba whole player whole player itu nyerang ke tengah kalau bawa bula whole player gini masuk ke tengah sini bro kalau fleksibel dia bisa ke tengah sini dia bisa ke tengah sini kalau maintain whole player sini dia yamal sudah olmu sekarang skillnya apa olmu cut bn akrobatik finish bantas super super biasa aja olmu olmu padahal bagus ini startnya gak begitu mencolok cuman bagus gak begitu seistimewa yang lain siapa lagi sudah ya lewando skin yang jender parah harusnya finish 100 lewando ski di aslinya posisi apa aja bisa goal di 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 kreatif playmaker biasa lah 8789 kreatif playmaker tuh harusnya gak ada yang 85 kebawah ya seperti omongan kan kaya tadi standar kreatif playmaker kok sampai low pass sama loftut pasnya 85 kebawah itu perlu ditanyakan pemainnya squad move apa itu squad move itu yang pergerakan satu kali kotak satu kali R3 yang ngek gitu kayak mau nipu pin point crossing pin point crossing itu kalian gak usah khawatir kalau punya pin point crossing kalian crossing dari sini tetap bisa bagus kesini tapi kalau gak ada pin point crossing biasanya kalau dari sini bolnya tinggi jelek atau enggak kalau kalian pakai pas support level 2 gak ada target dibuang ke depan bro jadi kalian mesti kalau crossing itu dilihat dulu statnya aman ya biasalah standar foamnya 6 tentu gas-gasan lebar ball control itu bukan triple ball control itu satu sentuhan pertama standar banget ini cidratrus ya emang gini bro main kalau cidratrus ya di pas di real nya sekarang kau didal selawai juta bangun dong ngarap dan larang juta bellingham mbak p dulu ya kita obok-obok statnya mbak dulu dengan pocer tinggi banget josh 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 biru jiro lupa baru mbak pk yang ada stat 4 warna biru stat 4 warna biru ini kayaknya baru mbak mulai dari attacking dribble speed explosive ini kalau pegang bola emang sekali r1 r2 nyampe top speed nya 95 bro kalian baru nge r1 r2 itu langsung di angka 95 speed nya karena emang explosive nya tinggi dribble tinggi bro dia udah mbak pelari itu udah gak mikir bawa bola kayak lari gak bawa bola jadi dia mau lari kemanapun bolanya nempel harusnya gak ada speed ini kenapa sih ps-nya gini terus harusnya gak ada speed 95 pun sekali teken udah kenceng ya macam Messi Messi itu speed nya 78 tapi dribble sama explosive nya tinggi jadi sekali lari Messi itu kalau lari langsung kenceng bro gak mikir pegang bola dia perihal suit menge suit masih standar ya mbak p enggak kayak tadi siapa tadi weak foot sama weak foot use nya sama akurasinya sampai 4-4 standar lah mbak kanan kiri standar finishnya tadi berapa 8-9 lumayan lah buat mbak p itu memang gak begitu kejam di finishing kan lay ya bro di aslinya kalau di PS ngakalin finishing mbak p gampang bisa dicip bisa dipakai R2 banyak cara kalau ngakalin mbak finishing yang penting lepas dulu minus di heading mbak p harusnya ada heading soal mbak gak tahu kenapa mbak p kalau heading presisi presisi tertarget skill yang kita cari adalah akrobatik sama first time nenggal heal trick sama heading harusnya tambahin tapi gak mungkin lah ya sekelas mbak tingginya berapa 178 edang-edang gak perlu bulabawah mbak p itu Rabuna itu yang kalian udah tahu Rabuna kan ya Rabuna itu kakinya masuk ke gimana aku nyontohin nanti kapan-kapan nyontohin standar mbak p standar terbaik stacker terbaik untuk di era sekarang di PS ya di aslinya kalian yang tentukan kalau di PS itu mbak p bala kontrol juga tinggi artinya diumpan bala atas itu gampang kontrolnya mbak tinggal R2 kalau posisinya kurang pas R1 R2 supaya dia agak nyodok bulanya dibawa lari kalau bulanya ngepas banget di kaki tahan R1 eh biar langsung lari eh simple lah kontrol mbak itu simple vini sekarang vini sama rodrigo bagusan mana ya bagusan vini tapi kita coba cek start nya standar enteng lah vini aja cuma 3 dribble speed sama explosive sampai attack yang prowess juga ikut ikutan tinggi bigfoot use nya jelek 2 orang ini jadi pastikan kalau kalian nyoting pake vini yang bukan tendangan placing atau bukan tendangan ini ya selain tendangan datar berarti kalian mesti pastikan kena strong foot nya bro karena kalau pake kiri dia gak bisa dua dua nya ini gak bisa pake kiri jangan vini taruh di kanan terus kamu gak pake sud datar kamu ngotak polosan pake kaki kiri ya gampang di tape bro keepernya ya sigap refleks hitung hitungannya gitu ya vini sama tibot finishingnya vini 87 itu kalau kena strong foot ya kalau gak kena strong foot berarti gak jadi 87 bro hitungannya kalau kalian nendang vini kayak kiri mungkin ada diangkat 78 75 reflek cortway 95 itu minus berapa jadi kalau gak diakalin tag dungan atau susut yang menggunakan teknik itu ya susah bakalan gampang di tepi setelangannya lo kan modrik main tua bro joss lah bagian ngumpan ngumpan no debat pokoknya ngumpan modrik ngumpan atas ngumpan bawah joss kb pin point crossing pokoknya ngumpan yang modrik di OR2 OL1 tutup kb tenang kenceng kb ada bagil gak cek gak ada bagil bro gak tahu mau bagil apa enggak tapi kalau dengan umpan yang jelek pas ngumpan tutup nyampe tenang bremdias mana bremdias marse pasti tetep ada bremdias hilltrick wanto serabuna full skill bremdias standar super super bremdias jangan line up gak dapet tempat bro gak dapet tempat bener-bener gak dapet tempat kalian mau pakai skema apapun gak dapet tempat mendingan valverde sama bellingham jauh kalau pakai madrid super super boleh kita cek ya bellingham kira formnya berapa bro tebak bro satu pertandingan formnya kira berapa bangliham sesuai gak di aslinya teks formnya berapa yuk 6 betul sekali alah kamu habis ngecek itu kamu nyap di rumah bro pasti di atas 5 formnya fillingham gak nyampe 7 minta kenapa harusnya 7 ini formnya kita lihat formnya itu indicate sampai berapa sih form 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 sampai 8 loh fillingham harusnya 8 bro formnya bro tapi ulang-ulang tetap pegang bulannya kenceng ya perform satu pertandingan satu pertandingan full kayaknya coba cek cek seinget kangpe sih seperti itu form itu performanya satu pertandingan full kayak gimana apa tadi form indicate a player ability to maintain form overtime the maximum value is 8 artinya ya itu tadi ya satu pertandingan dia startnya ini sama semua bro jadi kalau stamina hanya habis dia gak ngedrop attack yang promosnya gak turun ball control nya gak turun dribblingnya masih fokus umpannya masih bagus kalau kalian formnya jelek itu nanti misalkan satu pertandingan ya kalian pegang command yang larinya awalnya 95 kenceng banget nanti kalau stamina turun larinya jadi sudah gak maksimal bro karena formnya jelek dia udah capek bener-bener capek kurang lebihnya kayak gitu form tuh performanya dia satu pertandingan kalau tinggi gak usah diganti aman siapa lagi ini AMF masa coba oh iya jadi 88 bro ya emang kayak gitu ya segini bro gak dapet tempat seperti kata kangpes kalau fat ini masih bisa ditukar sama sama vinga bro sama sama enteng kalau Braham Dias gak dapet tempat ini kecuali dia super sup bro gak dapet tempat kalau Braham Dias tuh Arda Guler juga gak dapet tempat masih lama ini Arda Guler tuh klasik nomor 10 tuh cenderung gak nyerang cenderung gak defend bro bener bener fokus ditempat dia suruh nyerang ya kadang kalau gak di L1 gak mau maju ada pertahanan ya masih doblok doblok itu klasik nomor 10 bener bener ya memang umpan umpan ngasih umpan ngasih asis ngontrol di tengah lapangan dia kalau anchor ngontrol di area pertahanan klasik nomor 10 alabah alabah turun drastis ya jebek juga masih 86 terakhir tuh kayaknya 88 atau 90 atau berapa gitu alabah itu ya karena habis cedera dia Hendrik oh iya sir Bobby sorry guys Hendrik main yang lagi viral gara-gara tendangan ketepis tapi goal cut bien heading tinggi ya 170 heading ini apa ini gak ada kang pes itu 173 bro aku tinggi hitungan Hendrik ini paling kelek apa apa karena di tv aja kita nonton ini pedek harusnya apa 173 gak mungkin finishing nya 80 80 itu balik ketip tapi gula kan hanya tentukan jelek lah Hendrik kalau di PS bro kalau mau main super sup gimana enaknya siapa susah Yombabes tak tergantikan kalau ini Perancis ya bro Perancis ya kalian ada opsi Jiro Turam Kolo banyak opsinya satu lagi Alvaro siapa gitu kayaknya gak ada yang kok harusnya ada siapa lagi itu ya udah gak ada yang lain kemana sini tak berarti ya Madrid ya pakai Arsenal sudah berarti down ya reviewnya ya untuk gembok yang patch terbaru gembok patch terbaru reviewnya sudah bayar muncun ya bayar muncun bayar muncun victimnya aja yang sering dipakai sekarang kita bayar muncun sama friends ya itu terakhir ya apa lanjut lagi ini udah satu jam bro mau tak masukin youtube gimana ini aku live sambil nge-record ya bayar muncun ya bayar muncun sama friends berarti ini tim-tim besar yang paling sering salah satu tim favorit turnamen sudah ya skemanya ada France Madrid bayar muncun City Liverpool dan yang lainnya personanya dikit-dikit ini gobloknya kang ps ini kok musiknya copyright ini ngedit lagi berarti kang ps nanti anjing salah bro copyright harusnya musiknya gak usah hadir tadi swag buat konten youtube malah copyright ini oke kita mbak p sudah di cek sekarang kita dembele sama kings league command prolific winger sama-sama prolific winger skillnya sama lah ya so-so aja standar sekarang kita bahas speednya speednya 95 explosive powernya 92 tetap kemana-mana kencangan command tapi kalau kalian pas pelari bawa bola buat nekuk nekuk dengan kecepatan top speednya mereka itu aduh itu lebih entengan dembele daripada command tapi command teljing teljing command itu kelihatan enteng banget kalau kalian masukin di bawa kedua kalau bawa pertama kang ps lebih milih usmani dembele karena gak begitu jauh statnya buat nekak nekuk itu tetap enakan dembele tapi kalau bawa kedua command koman gak ngotak kalau bawa kedua seperti dirilnya di beberapa interview yang dembele itu kalau ditanya kaki kuatmu yang mana dem dia bingung karena memang weak foot use nya itu sama-sama empat artinya dembele itu buat nendang kayak kanan kayak kiri bakalan sama aja bro tetap kenceng finishnya berapa kan finishnya bakalan tetap 76 kicking power bakalan tetap 80 sama-sama kenceng command juga aman lah ya dua-dua orang ini kalau kalian mau nendang kalian mau ngumpan itu pakai kaki kanan pakai kaki kiri aman jadi ditaruh di kiri di kanan dua-duanya ini bisa bro efektif semua kalian mau taruh kanan koman kiri koman atau sebagainya kanan dembele kiri dembele dua-duanya ini multi multi edisi multi talent aman lah tapi jangan dipakai langsung dua-dua gini soalnya ada sudah ada pemain enteng lainnya yaitu Randall Kulu sama Marcus Turam masih ada opsi ini bro jadi Perancis itu kalian ngeksplor formasi kayak apa itu aman bang emulator buat main di hp apa bang gak tau kan speednya eh turamnya sudah direview ya kita skip turam berarti kita bakalan review Kolo sama Giroud aja Giroud sangat mengerikan ya di babak kedua sebagai super super serius gak bohong Giroud hampir 90% dipakai bro buat orang yang kalah dan true kalau udah menang jarang dimasukin tapi buat orang yang kalah itu hampir 90% ke atas pasti Giroud nya turun guys buat jadi super sup gak tau kenapa emang super sup itu ngefek banget di pertandingan backmu kadang oleng kadang ditabrak mental gak ada pelanggaran terus nyari posisinya ya bagus banget terus pokoknya super supnya Giroud itu the best di Perancis ya jadi kalau kalian lagi pegang Perancis di kompetisi kalau sekalian kecolongan poin dulu entah 23 12 atau berapa 80% ke atas Giroud masukin bro pasti rubah skema permainan insya cair kalau kalah kalau gak kalah ya gak penting penting sama Giroud koman eh koman kolo lebih enteng ya pokoknya daripada turam kambes kalau lagi main suka main kepang keping gitu pakainya kolo kalau lagi main bener-bener fokus di umpannya masukin turam kurang lebih nya gitu tengahnya standar semua lah ini yang naik benyamin pafat sama kona ibrahim eh upamecano ini kadang kang ps bingung mau pasang siapa ya tapi tetep kang ps lebih pasang mecano sih benyamin babak kedualah kalau mau main gegen bakalan cepet habis nanti di backup sama pafat kalau gak main gegen ya pafat nya ditaruh di kanan boleh gantiin konde gini jadinya ini juga bisa banyak bro depan belakang ada semua kalau mau main prancis itu dengan skema apa aja itu jalan lapisnya support line up nya support deep squat nya tinggi meskipun 4,5 ya sekarang kita pindah ke bar munceng bro king king selik kawan sudah berapa 94 eh 95 paling tinggi finishing paling tinggi di pass itu ada di eric bro kok tak erang otak eric dengan kicking power 89 tapi oh aman deng weak foot use nya sama weak foot akurasi 33 mau kaki kanan kaki kiri tabrak eric bro tabrak eric pokok kotak jebrul ya kalau skill nya yang kita cari ada semua heading akrobatik first time shot minus hiltrik hiltrik gak masalah eric mau salto kudu salto salto kudu nyundul nyundul luna kb eric 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 untuk finishing bagusan eric eric daripada helen ya tapi helen multi talent bro melayu iso eric 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 di depan finishing yang eric apalagi Leroy Leroy sama jamal ya bang kalau ps3 download yang dulu atau yang lain kita bahas lain waktu sekarang kita review munceng dulu guys masih sama Leroy Leroy masih sama bro masih aman masih aman masih bagus sepoknya Leroy gak perlu dipertanyakan ya sepoknya serba bagus Leroy favorit kalau dimunceng koman sudah gnebri kah gnebri aman masih aman gnebri speednya aja yang turun pasang gini aman oh iya ini yang baru Mikhail Olysee ini dari Crystal Palace ya kat bihan elektrik ocet lofted standar lah standar buat lapis ya bisa gini terus nanti diganti bisa saya lebih variatif jangan lupa Alfonso Davies ditaruh sini juga bagus bro jadi aman terus ini lapisnya siapa ya kalau Daviesnya naik ada Guerrero Guerrero ini punya nakkel kalau gak salah ya terus aman itulah bedanya 4,5 sama bintang 4 tapi kenapa gak tau ini munceng jadi 4,5 ya karena memang ada beberapa yang turun mungkin Iran Kunda Big Seeknya tim-tim besarnya sudah semua ya tim besarnya sudah direview semua guys mungkin cukup itu aja ya review review gembok patch terbaru kali ini semoga semua tim kalian yang sudah direct tadi sudah direview semua nanti kita bahas kalau ada revisi lagi untuk gemboknya itu kang bass pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati